Intro Pemirsa, pernahkah anda bertanya-tanya, apakah binatang yang paling besar di planet ini? Bumi itu bukan planet, tapi piring Terserah aja deh Nah, hewan terbesar di dunia ternyata adalah ikan paus biru Tapi apakah benar paus biru adalah binatang terbesar di planet, maksudku di bumi ini? Di video sebelumnya, kita juga membahas paus, dan sekarang masih dalam topik paus Nah, kali ini kita bahas setajam-tajamnya tentang paus biru setajam silet Paus biru itu bahasa latinnya, Balainoptera musculus Antes de iniciar la instalación de tu muro, es necesario que tomes en cuenta lo siguiente Especificaciones del proyecto Seguridad en el trabajo Herramientas de trabajo Cuidado y maneras Eh, udah-udah, paus biru diakini merupakan hewan terbesar yang pernah diketahui Sebagai perbandingan, dinosaurus terbesar yang pernah diketahui berasal dari masa Mesoizeikum Yaitu Argonetrus Susah amat namanya ya Yaitu Argentinosaurus Yang massanya diperkirakan seberat 90 ton Meskipun febrata ampicoelias frag Antes de iniciar la instalación de tu muro, es necesario que tomes en cuenta lo siguiente Eh, udah-udah Meskipun Fertebrata ampicoelias fragilimus diduga memiliki masa 122 ton Dan panjang 40 sampai 60 meter Namun hal ini masih kontroversial Maksudnya kontroversial Tapi kalau aku sendiri sih lebih percaya bumi itu bulat Mari kita perhatikan betapa besarnya paus biru itu Dan kita lihat dari skala-skala yang telah dibuatkan dalam animasi ini Dan mari kita bandingkan dengan hewan-hewan lainnya Atau kemungkinan ada hewan lain yang lebih besar Mari kita cek Kita bisa jadikan manusia sebagai patokan pada pengukuran ini Maksudnya selamat menikmati Nah, dalam gambar ini Anda bisa lihat perbedaan besar antara manusia dengan hewan-hewan lainnya seperti gajah, jerapa, dan lain-lain sebagainya Nah, dalam skala ini kita hampir tidak bisa melihat manusia tadi Nah, di sini kalian bisa lihat paus biru yang begitu besar dan coba kalian coba dan coba kalian bandingkan dengan manusia tadi Wow, sungguh sangat-sangat kecil manusia itu dan hampir tak terlihat dengan skala dan anehnya, mengapa manusia menyombongkan diri dengan diri mereka yang sekecil itu Paus biru saja sebesar itu tidak pernah gue dengar dia sombong-sombongkan diri Tunggu dulu Sepertinya masih ada hewan yang lebih besar lagi Apa ya kira-kira? What? Ngapain Ultraman masuk di situ? Eh, monsternya ikutan nongol juga Tunggu Ultraman belum punah kan? Makhluk hidup terbesar di bumi ini ternyata bukan paus biru Melainkan, monsternya Ultraman Ternyata aja Tapi, dalam topik ini kita tetap akan membahas paus biru Mungkin, di waktu yang lain kita bahas monsternya Ultraman Kalau saya nggak PHP Ternyata tentang paus biru terbesar yang pernah ada masih belum pasti karena sebagian besar data berasal dari paus biru yang dipunuh di perairan Antartika selama awal abad ke-20 Yang ukurannya tidak sesuai dengan standar zoologi Paus terberat diraih oleh paus seberat 190 ton Paus terpanjang diraih oleh paus betina berukuran 33,6 meter Namun, makhluk terbesar dimenangkan oleh saingannya Ultraman dengan tinggi lebih dari 190 meter Namun, angka ini masih diragukan dan masih menjadi perdebatan panjang di kalangan para ilmuwan Karena mereka tidak tahu bagaimana seseorang telah mengukur monster ini Kita kembali pada paus biru Karena ukuran yang besar, beberapa organ paus biru merupakan yang terbesar di dalam Kingdom Animalia Contohnya saja, lidah paus biru memiliki masa sekitar 2,7 ton Dan ketika terbuka sepenuhnya, mulutnya diperkirakan cukup besar untuk menampung lebih dari 90 ton makanan dan air Meskipun mulutnya besar, ukuran tenggorokannya kecil dan tidak mampu menelan benda yang lebih besar dari bola pantai Jantungnya bermasa 600 kilogram Dan merupakan yang terbesar di antara hewan-hewan lainnya Aorta paus biru berdiameter sekitar 23 cm Selama 7 bulan pertama hidupnya, seekor anak paus biru memperoleh masa tubuh dengan cepat Hingga 90 kilogram setiap 24 jam Boom! Bahkan saat lahir, massanya tercatat sebesar 2.700 kilogram Atau setara sama ukurannya dengan kudanil dewasa Otak paus biru relatif kecil dengan masa sekitar 6,92 kilogram Atau hanya 0,007% dari masa tubuhnya Sementara itu, penis paus biru merupakan yang terbesar di antara semua organisme hidup Dan perlu diketahui bahwa paus biru tidak pernah pakai obat pembesar tit Jadi ngapain malah muncul iklan pembesar tit di video ini? Bisa kloset nggak? Oke, oke, thanks Kita lanjutkan pembahasan Musim kawin paus biru dimulai pada akhir musim gugur Dan berlanjut pada akhir musim dingin Perilaku perkawinan atau tempat pembiakan paus biru tidak banyak diketahui Tunggu Ngapain iklan muncul lagi? Paus biru pertama tertangkap di Georgia Selatan pada tahun 1925 Dengan adanya slipway, buritan, dan penggunaan penangkapan paus bertanaga uap Penangkapan paus biru di Antartika dan Subantartika meningkat drastis Pada musim perburuan tahun 1930-1931 Kapal tersebut menangkap sebanyak 29.400 paus biru di Antartika Pada akhir Perang Dunia Kedua Populasi paus biru berkurang drastis Pada tahun 1946, kuota yang membatasi perdagangan paus ditetapkan Namun tidak efektif karena tidak ada diferensiasi antara spesies Spesies langka dapat diburu sama seperti spesies yang relatif masih banyak jumlahnya Sungguh mengharukan bukan? Tentu kami sangat prihatin dengan hal ini Karena paus biru bisa saja punah kalau terus menerus diburu Nah, tentu kita harus mengambil tindakan yang tegas atas hal ini pemirsa Yaitu dengan membuat penangkaran ikan paus biru Masukkan di empang atau apakah Supaya tidak gampang diburu oleh pemburu paus Hentikan berburu paus Ganti dengan berburu-ubur-ubur Berburu-ubur-ubur Ini peringatan bagi para penonton agar tidak lagi berburu paus Ini peringatan buat kalian yang nonton Ini peringatan buat kalian agar tidak lagi memburu paus Please jangan lagi anda berburu paus Sebenarnya bukan cuma paus saja Ada banyak sekali binatang langka Namun terus diburu dan dibunuh Di Indonesia sendiri pun ada banyak hewan langkanya Dan bukan sekedar tidak berburu sebenarnya Kita pun harus menjaga kelestarian alam yang indah ini Dengan tidak merusaknya Tidak membuang sampah sembarangan Juga tidak membuang anak sembarangan Jangan buang anu sembarangan ya Buang anak sembarangan Inti dari video ini Atau poin penting dari video ini Yang harus anda ingat Ada beberapa poin Yang pertama Kita telah keliru menyebut paus biru sebagai makhluk terbesar di bumi Karena yang terbesar adalah monsternya Ultraman Dua Mesti menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan Mengenai besarnya monster Ultraman Ada yang bilang 190 meter tingginya Tapi ada yang ngotot Yang mengatakan bahwa tingginya 200 meter Dan kami kurang tahu mana yang benar di antara mereka Nomor tiga Penis ikan paus biru adalah penis yang paling besar di dunia Mungkin mengalahkan monsternya Ultraman ya Empat Bahasa latinnya paus biru adalah Balai Noctera musculus masuk di kardus yang mulus berbentuk kubus Tapi kalau dielus bisa putus Di padang yang tandus banyak pohon kaktus bisa hilangkan haus Tapi kalau jalan terus bisa terjerumus Makanya pilih jalan yang lurus dan cintaku padamu Bagaikan tokek marakabulo Antes de iniciar la instalación de tu muro Es necesario que tomes en cuenta lo siguiente Seperti yang dari kami Kekurangannya jangan di maafkan Pokoknya jangan Dan kelebihannya tidak usah di kembalikan Karena kita bahas ikan yang enak dimakan Tapi jangan berlebihan Nanti bisa ditemani setan Dan seperti biasa Aura kasi Maksudnya Trima kasi